Intro Ya aku kan dari awal juga memang mengagumi sosoknya Caca ya gitu Mengagumi sosok Caca dari semenjak dia dulu punya sinetron bidadari ya membintangi Lala gitu Aku bilang sama dia kamu tau gak aku dulu tuh sampe jalan kaki buat nontonin kamu karena aku gak punya TV kan dulu gitu Jadi aku sampe jalan kaki buat nontonin kamu gitu loh Terus kayak ya apresiasi aja mungkin kayak aku ngagumi sosok dia gitu Emang udah ngopres dari lama? Iya udah dari kecil, dari kecil aku ya sama-sama kecil lah ya Dia sama aku kan bedanya berapa tahun tapi aku di atas dia Dia orang yang wise gitu Terus ya kan dia juga lagi sakit ya Aku bikin lagu buat Caca kan Terus aku bikin sama temen-temen Sama temen-temen yang lain gitu Terus akhirnya aku yuk kita bikin ini yuk gitu Terus yaudah nanti Cacanya juga dateng Jadi ya dia gak dengerin langsung lah aku punya karya Terus makin dalem aku mengenal dia makin banyak yang aku suka makin banyak yang aku kagumin dari sosok dia gitu Makanya malam ini aku ada acara salah satu juga aku nyiptain lagu lah buat dia gitu Orang-orang zaman sekarang tuh lebih butuh melihat sosok gitu ya misalnya entah di TV entah di media yang real Yang orang tuh bisa ngerasa wow dia ngomong gitu dan gua gak pernah denger itu dimanapun yang lain dan dia aja bisa Jangan-jangan gua bisa juga untuk semangat dan termotivasi Kalau opini penonton itu ya kita gak bisa memaksakan kendak orang untuk menilai kita kan Yang penting mereka udah ngebuang waktunya hanya untuk mau memikirkan kita itu poin aja buat aku gitu Terserah lah mereka mau bilang ini apalah apalah gitu Aku pengen aja sih ada buat dia gitu Dia lagi sedih, dia lagi ini kan dia juga sempet mau mengundurkan lah dari dunia entertain ini gitu Ya gak tau kenapa lah saat orang berjalan di lorong yang gelap kan pasti ada ujungnya Ya kita gak tau siapa tau ini Ya walaupun banyak orang yang gak percaya ya Ini terakhir perjalanan kisahku di Soal Asmara kan aku gak tau Kayak sekarang aku selalu sendiri single dan kayak Can you be happy dengan lo sendiri tetep mencintai diri lo tanpa ada validasi dari pasangan Jadi kayak aku harus bener-bener menjalani apa yang aku sampaikan ke orang